Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, KOMEN dan SHARE... ^^ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin untuk bersingkat waktu karena materinya kayaknya udah saya share ya ini ya Itu mungkin langsung ke pertanyaan yang udah ada di grup aja Mas Pak Arwain Pertanyaan di grup ya Pak? Ya, langsung aja Nanti kan sambil menjelasin kan sama aja nanti Atau ada diskusi langsung di sini bagaimana Pak? Ya, langsung gitu aja Lebih enak gitu Oke, Bapak-Ibu Mungkin langsung saja untuk lebih interaktif ya Bapak-Ibu bisa raise hand ya Nanti kita diskusi langsung di sini Terkait dengan DOAJ Silahkan kita berikan kesempatan ketiga Tiga orang penanya terlebih dahulu kepada Bapak-Ibu Silahkan bertanya terkait dengan Permasalahan aplikasi DOAJ Yang sudah mendaftar maupun yang Sudah di reject juga Atau yang belum mendaftar Munggu Bapak-Ibu kami persilahkan Sambil saya cek pertanyaan yang ada di grup Dan di grup ini kebetulan sudah ada Para TODI dan Pak Andri yang banyak menjawab Saya juga membantu Sedikit Sedikit ya terkait dengan Ini Pak Tanjil sambil membuka materinya ya Ya, silahkan Ada pertanyaan Bapak-Ibu? Munggu Silahkan Oh, langsung Bu Elisa ya Silahkan Bu Elisa Pak Elisa Pak Oh, mohon maaf Pak Elisa Saya kasih muncul video dulu Oke Munggu Pak Munggu Pak Ya, terima kasih Teman-teman RJI Saya sih Senang sekali bisa ikut di forum-forum seperti ini Khususnya karena kami Setidaknya satu tahun lalu Mengusulkan untuk DOAJ Karena waktu itu ada teman yang Dewa Keluarsof juga Menuntun kami mengisi untuk Terindeks oleh DOAJ Cuma Persoalan waktu itu Ketika dalam proses Enam bulan Datang surat Untuk Direview Mereka review Tanyakan-tanyakan Kemudian Kami tiba pada Persoalan Bahwa Kami pindah Sistem Dari OJS 2 Ke OJS 3 Dimana Kami pindah Rumah juga Jadi akhirnya Dikatakan Waduh Itu ditolak Jadi Ya tidak bisa Jadi harus ulang lagi Itu persoalan yang kami hadapi Jadi Yang Kami inginkan sebenarnya Nanti ini Setelah Kami ingin mengusulkan ulang Tetapi Kami minta RJI Membantu Dalam Pengusulan tersebut Apakah Bisa dibantu Kira-kira seperti itu Terima kasih Ya Jadi Pertanyaan Gimana Pindah-pindah web Sepertinya Pak Ya dulu Sudah sekarang Dulu kan sudah Pindah web Jadi akhirnya Ditolak Mungkin pada saat Dicek oleh Editor DOAJ Tidak Tidak Terbuka Pak Website Halaman website Mungkin Terbuka Pak Cuma Langsung kami Kasih tahu Bagaimana Kalau Pindah Langsung Oh Tapi itu Kita tidak Lanjutkan Itu sudah jelas Kami akan Tidak bisa Nanti 6 bulan lagi Mereka Bukan mereka Bukan mereka yang Menemukan Tapi kami Langsung Bertanya Mengungkapkan Oh ya Ya gak apa-apa Boleh diulang aja Berarti kan Iya-iya Itulah Maksud saya Tapi kami ingin Bantuan Teman-teman RJE bantu Kira-kira itu Yang masalah Itu bisa Bantu Pak Oke Pak Oke Nanti saya Berarti kan basic Requiremen aplikasi aja Ada lagi mungkin yang lain Pak Kalau mau Mengajukan ADWJ Apakah harus Berbarengan dengan Sinta Ini yang dicat ya Pak Saya bacakan Ini dari Sirebon Dari Untak Sirebon Jadi Haruskah Berbarengan dengan Sinta Kalau mau Mengajukan DWJ Itu Mengajukan Sinta Dulu aja Baru Mengajukan Kedua Karena Kalau Sudah Mengajukan Sinta Udah Selesai Nanti List reviewernya Itu Dihudin aja Baru Submit ke DOAJ Karena Nanti Kalau list reviewernya Dibuka Pada Waktu kita Submit DOAJ Dan list reviewernya Cuman dikit Nanti bisa Reject Ya Jadi Lebih baik list reviewernya Diden Padahal list review Itu butuh Kalau kita Mau Submit Sinta Jadi Jangan Untuk Barengan Kalau Saya Kecuali Kalau jurnalnya Udah Mapan Reviewernya Banyak Ada list reviewernya Banyak Editornya Banyak Mau Submit Barengan Juga Nggak ada Masalah Juga Iya Oke Terkait dengan Hak cipta Itu lebih baik Dimana Apakah di penulis Atau di jurnalnya Ini Sepertinya Pertanyaannya Seperti itu Mana yang terbaik Untuk dicantumkan Tidak dicantumkan Mungkin ya Keterangannya Mana yang lebih baik Mungkin Kalau mencantumkan Kalau mencantumkan Hak cipta Kalau yang Dimau oleh DOAC Itu pastinya Hak cipta Diautor ya Tapi kalau misalkan Hak cipta Ada di jurnal Pastikan Autor memiliki Ketubasan Jadi Autor itu Tidak Tidak Dibatasi Untuk Ada kelaupun Itu Dan tidak ada Kata-kata All right Reserved Sebagaimana Saya tulis Itu di Halal yang Menyebabkan Ditolak Ada tulisan Frasa All right Reserved Yang pada Melekat pada Jurnal Sehingga Artikel itu Semuanya Dimiliki oleh Jurnal Kalau yang Seperti itu Nanti Di reject Karena bertentangan Dengan Prinsip Open Access Jadi Tapi kalau Mau Pengen mudah Ya sudah Kasih ke Autor saja Tidak Tidak Usah pakai Copyright Tidak Agriment Tidak Kalau Kalau mau Mudah Tidak Tidak USah pakai GTA GTA Kemudian pakai CC BY Sudah Selesai Itu Paling Gampang Menyiasatinya Ya Lisensi CC BY Kemudian Copyright Any Retained Hold By Autor Sudah Selesai gitu Oke Sepertinya Sudah jelas Pak Memang Kalau DOAJ Inginnya Di Penulis Pak Ya Kawan-kawan Sama-sama paham, saya pun juga sedang memastikan beberapa hal. Pertanyaan lanjutan Pak ya, saya bacakan. Kalau di PISSN atau EISSN nama jurnal tidak sama persis apakah ada pengaruhnya dan solusinya apa Pak? Yang dicek sebenarnya di DOJ itu hanya satu EISSN makanya kalau misalkan ada kekeliruan administrasi seperti itu pastikan cantumkan satu aja, E-nya aja, elektronik EISSN-nya aja. Atau mereka enggak akan melakukan ceking bahwa itu memiliki print EISSN atau enggak kalau kita ngomong DOJ. Dan kita cek di portal.iassn.org itu namanya persis enggak dengan yang ada di WebOJS kita. Karena pengecekan itu untuk yang untuk apa namanya itu jurnal yang ke DOJ itu pengecekannya ke EISSN yang di portal.iassn.org bukan di EISSN Libby. Jadi anda harus ngeceknya di portal.iassn.org namanya sama enggak dengan yang di Web. Bukan menyamakan dengan yang ada di EISSN Libby. Karena bisa saja terjadi misadministrasi antara pihak EISSN yang di Indonesia dengan pihak EISSN yang di Perancis. Oke, terima kasih Pak. Jadi ceknya di portal.iassn.org bagi Bapak Ibu yang ingin memastikan nama jurnal apakah benar atau tidak itu di portal.iassn.org Saya lanjutkan Pak ke pertanyaan berikutnya dari Pak Alphonse Habibie. Beliau bertanya mengenai kalau misalnya begini Pak di aturan hak cipta sebelumnya itu misalnya hak cipta ada di jurnal namun di edisi berikutnya diubah ke penulis. Itu bagaimana Pak? Apakah boleh atau tidak? Boleh-boleh saja tidak ada masalah. Yang posisinya di sini begini. Itu harus dibedakan ya antara hak cipta atau copyright dengan license. Itu yang pertama ya. Kalau copyright kalau copyright kalau copyright itu meskipun itu sudah terbit artikelnya kita bisa mengelepaskan itu. Jadi misalkan ini awalnya ya hak ciptanya itu tertulis pakai CTA tertulis di jurnal. Dipindah hak cipta ke jurnal. Tapi kemudian di jalanan waktu si jurnal ini merasa kita kembalikan saja hak ciptanya ke autor. Maka di sini jurnal bisa saja menyatakan statement mengembalikan hak cipta pada si autor. Ini untuk copyright. Tapi kalau untuk license tidak bisa kayak gini. License itu sudah terbit dikasih license ccby tidak bisa yang sudah terbit itu ccby dirubah jadi ccby SA. Karena posisinya sudah melekat itu di awal. Ketika dia terbit dia sudah ccby sudah selesai. Tidak bisa dirubah lagi. Sudah melekat itu. Makanya itu tadi itu kalau masalah license itu dia terbit sudah melekat. Makanya tapi yang harus diperhatikan license ini ada yang namanya license by article sama dia license by issue atau copyright by article atau copyright by issue. Itu settingannya ada di di mana itu di OJS itu kita bisa pilih itu by article atau by issue. Dari situ nanti akhirnya nanti penanggalan sama yang ini yang pakai ccby yang mana pakai yang SA yang mana itu bisa di mix di situ di perartikelnya itu bisa diganti. Jadi adanya bisa bisa saja dalam satu isu ada yang ccby SA ada yang ccby ada yang ccby BND kalau ada mix seperti itu pastikan di policy-nya ada tulisan list license yang dipakai di jurnal ini nanti listnya bisa macam-macam kayak gitu kan tergantung permintaan dari si autor. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan tadi awalnya di jurnal terus dipindah ke autor ya bisa-bisa saja taruh di policy-nya itu saja diumumkan karena posisinya kan autor jurnal melepaskan tidak ciptanya ya kepada autor. Cuman menjadi permasalahan Anda harus melakukan proses eratum kebanyak artikel ya perjalanan artikel yang Anda terbitkan karena disitu kan harus menginformasikan bahwa terjadi perubahan tidak cipta dari artikel-artikel sebelumnya itu dan itu sebenarnya tidak efisien lebih baik yang lama-lama dilupakan yang ke depan baru dirubah itu diganti ke autor karena kita tidak perlu ribet merubah kayak eratum kemudian nginformasikan ke autor ada perpindahan pelepasan tidak cipta dari jurnal segala macam ya jadi secara idealnya itu modelnya seperti itu ya lebih baik kalau mau tidak ribet lupakan yang belakang yang depan langsung dirubah kebijakannya sejak volume sekian tahun sekian kami berubah menjadi hak cipta dipegang oleh autor udah selesai ada batasannya ada perilnya udah ditutup yang lama-lama udah dilupakan gitu itu boleh juga begitu ya terima kasih Pak Tanjil ini sudah mencerahkan kawan-kawan artinya boleh mungkin ditulis di history jurnal ya setiap ada perubahan itu yang harus diingat ya setiap ada perubahan itu harus ada di tiga lokasi yang dirubah pertama adalah di history jurnal dirubah kemudian diumumkan di announcement kemudian ketiga di policy-nya di policy-nya itu dirubah jadi ada tiga lokasi yang perlu kita merubah kalau kita merubah suatu kebijakan author guideline itu kita merubah ketiga hal itu oke baik terima kasih Pak sepertinya sudah sangat jelas sekali oke selanjutnya Pak ini pertanyaan apakah archiving sama referencing policy wajib untuk DOJ ada pengaruhnya enggak archiving dan referencing policy referencing policy itu contohnya gimana yang saya tahu itu repository policy apa penulisan pustaka reference kalau reference author guideline kan maksudnya ya author guideline ya jadi kalau yang repository policy mungkin maksudnya itu ya ya archiving kalau archiving itu dia baru didapatkan kalau kita mau ini sebentar nah ini DOJ seal ya jadi disini ada ada informasi kalau seal itu ada kita harus digital archiving jadi kalau misalkan kita kasih no juga kita tetap akan diterima di DOJ enggak ada masalah juga ya tapi kalau kita mau mengincar seal kita perlu untuk mencetang yes dan menginformasikan mana digital archiving yang kita maksudkan digital archiving yang diterima oleh si DOJ itu adalah digital archiving yang ada di list the keepers iassist.org disini selain yang ada disini mereka enggak menerima tapi ada apa namanya itu ada sedikit kelonggaran sekarang ini taruh di yang namanya internet archive internet archive itu kan lebih gampang Anda tinggal login aja kemudian Anda unggai URL-nya nanti akan di apa nam bahasanya itu apa itu ya di crawling sama si internet archive itu disimpan dan kemudian itu akan long last sustainability-nya selama-lamanya gitu loh ada di webnya itu ya jadi ini yang dimaksud dengan archiving itu mungkin jawabannya kalau masalah archiving kalau repository policy itu enggak enggak harus juga repository policy itu kaitannya dengan seal juga seal yang ini referencing kalau referencing itu maksudnya gimana enggak paham juga kalau author guideline tadi mungkin ya kalau author guideline itu jelas dia harus clear author guideline harus jelas author guideline-nya harus jelas ini diinformasikan dengan jelas kalau kita menerima artikel dalam bahasa Indonesia dan Inggris berarti author guideline tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris itu aja hal-hal yang teknis jelas seperti itu oke pertanyaan lanjutan Pak ya jadi kita diskusi sesuai pertanyaan dulu Pak list reviewer ini apakah ditampilkan atau di hidden Pak sebagian saran-saran saya yang tadi itu itu lebih baik di hidden aja list reviewer itu ya oke baik Pak jadi sarannya di hidden saja nah kalau hak cipta ada di penulis ini pertanyaan lanjutan Pak hak cipta ada di penulis apakah pilihannya ada hanya ada pada CC BY atau bagaimana Pak jadi hak cipta ada di penulis kalau mau ngasih license itu bisa macam-macam ya tapi kalau kita ngejar yang yang seal itu pilihannya cuma ini CC BY CC BY NC sama NGSA jangan kasih yang NG ya kalau yang NG itu sebenarnya sudah bertenangkan dengan open access sebetulnya kalau NG makanya kita hindari yang NG sebetulnya oke Pak terima kasih sepertinya sudah sudah jelas lah oke pertanyaan lanjutan Pak ya apakah diversity penulis di jurnal juga menjadi penilaian diversity penulis diversity penulis editor itu menjadi penilaian kalau terjadi inkonsistensi jadi kayak gini ini kan saya sebutkan ini ada inkonsistensi apa inkonsistensinya Anda nulis di deskripsi bahwa Anda itu jurnal internasional tapi penulisnya semua dari negara Anda sendiri misalnya kalau dari India India semua kemudian Indonesia Indonesia semua itu jurnal Indonesia penulisnya Indonesia semua editornya Indonesia semua tapi Anda bilangnya di deskripsi jurnal internasional nah ini terjadi inkonsistensi pasti direjek ya kedengaran enggak suara saya tadi kedengaran Pak oh iya soalnya padang gemah gitu oke pertanyaan lanjutan Pak ya saya coba cari lagi bisakah RJI memberikan asistensi bagi jurnal saat submit DOJ mengingat butuh 6 bulan kalau ditemukan kesalahan di awal ya bisa Pak langsung saya jawab ya bisa insya Allah jika kemarin sudah terlanjur submit DOJ apakah bisa resubmit sebelum hasil diterima ya Pak ah ini bisa submit ulang enggak Pak ketika kita sudah submit submit lagi nah itu kalau masalah kebicaraan tersebut itu ada kalahnya itu bisa langsung kita tinggal negosiasi sama si managing editornya ya tapi kalau kebetulan sudah padat dan kesalahannya sudah fatal udah enggak bisa itu pasti kalau kita langsung submit lagi ketahuan dan ternyata udah belum 6 bulan pasti ya direjek lagi nanti oke ya betul lebih baik sudah dapet kalau dapet redaction kita balesi aja kita coba tanyakan harusnya bagaimana dan kemudian nanti mereka memaksikan feedback dan mungkin bisa aja ketika kita udah benerin mereka bisa menerima karena kan itu tergantung kesalahan dan bagaimana cara kita menyampaikan apa namanya itu kayak keganjilannya itu kenapa kok kita direjek padahal udah gini-gini-gini kalau kita udah bisa menang argumentasi itu ya bisa aja diterima oke pak pertanyaan selanjutnya dari bu suci ramadhani hasan beliau bertanya syarat untuk editor minimal berapa orang ya pak ya untuk editor itu ada di bentar nah ini ya jadi editor itu kaitannya dengan masalah ruang lingkup konten ya pertama kalau misalkan kita itu jurnalnya jurnal eksat bukan art and humanities teologi language literatur gitu musik film kalau kita bukan jurnal yang seperti itu maka editornya setidaknya itu anda lebih dari 5 ya editornya lebih dari 5 dan setidaknya tidak berasal dari satu institusi ya memang gak ada informasi ini gak tercantum jelas ada di basic requirementnya di wajib cuman kadang-kadang si managing editor itu ngecek juga kalau misalkan dapet ya managing editor yang agak rewel mereka tanya itu kenapa dari satu institusi semua ya kemudian kalau anda nulisnya jurnal internasional pastikan anda masukkan editor dari luar negeri kalau ternyata anda nulis jurnal internasional editornya dari Indonesia semua ya pasti dipertanyakan juga inkonsistensi kemudian kalau art and humanities editornya itu sebenarnya cukup dua orang aja karena syaratnya kan cuma dua dua untuk ngecek editorial review karena kalau art humanity itu boleh lima artikel semuanya itu bukan artikel per review tapi sifatnya editorial review itu yang ada di basic requirementnya 2J art humanity tapi saran saya lebih baik meskipun itu art and humanities tetap aja dia di atas lima karena tidak semua managing editor yang ada di 2J itu yang menerima aplikasi yang di awal itu itu mereka punya pemahaman yang sama karena itu subjektifitasnya tinggi ya kadang-kadang ada yang saklek sesuai dengan basic requirement ada yang basic requirementnya ditinggikan sehingga kalau ada kesalahan dikit gitu aja itu langsung di reject ya jadi lebih kesalahan saya lebih baik lebih diataskan dari yang di basic requirement basic requirementnya mintanya di atas lima ya anda kasih tujuh atau delapan atau sepuluh gitu kan ya untuk si editor itu mungkin ada pertanyaan lagi sebentar ya diminta open mic bisa loh mak oh iya saya minta open mic ya kepada bu Claudia bisa ini bergabung bu Claudia yang ingin saya tanyakan itu untuk tadi disebutkan terkait dengan editor itu institusinya diminta berbeda kriterianya kalau dari sudut pandang DOAC bagaimana karena kalau di universitas mungkin kelihatan ya universitasnya beda tapi kalau kami yang dari kementerian atau institusi pemerintah itu tidak semua kementerian itu homogen kadang-kadang heterogen apakah itu bisa menjadi tempatan apakah betul-betul harus betul-betul kalau misalnya kumbam ya harus kementeriannya dengan debu misalnya gitu terima kasih ya jadi kalau kita ngomong indexing internasional ya dalam dengan melihat standar pengelolaan jurnal ilmiah si indexing manapun itu gak akan melihat institusi pemerintah atau afiliasi selain institusi akademik itu sebagai afiliasi ya itu yang pertama harus dipahami dulu ketika kita mengelola jurnal jadi kalau misalkan di editorial itu itu misalnya dari kemenroba atau apa itu pastikan ada institusi akademik yang ada di editorial ya agar mereka itu bisa melihat bahwa si jurnalnya itu dikelola oleh secara akademik ya kalau misalkan itu semuanya dari lead banknya ya pastikan itu kasihkan kayak research center blablabla jangan hanya seperti kementerian blablabla jangan seperti itu karena mereka gak akan memahami itu sebagai institusi akademik jadi kalau misalkan itu dia ada research center pusat studi segala macam yang kesannya adalah seperti kayak lembaga penelitian maka itu akan mereka melihat itu beda institusi apa enggak kalau semuanya sama semua dari riset lokasi pusat riset yang sama dan maka mereka akan mengangkat dari institusi yang sama maka perlu mengundang editor dari tempat lain contoh misalkan kayak di kemen kumbam itu ada yang jurnal miliknya kemen kumbam yang dikelola Pak Firsah itu beliunya itu kan ada mengundang editor dari universitas lain untuk sebagai ditaruh di list editornya sehingga akhirnya ketika submit ke 2G akreditasi itu ada kelihatan diversity-nya itu mungkin jadi gak harus dipindah ke ini ada kemenlu kemudian kemendagrian bukan begitu tapi intinya melibatkan akademisi ya intinya melibatkan akademisi terima kasih Bu Claudia selanjutnya ada Pak Arifin Riyadi bisa membuka mic-nya Pak oke Pak terima kasih oke mau bertanya ini terkait apa digital archiving nah kemarin kan jurnal kami itu sudah submit ke Doaj gitu kan nah akan tetapi karena apa kesalahan pemahaman saya kemarin terkait digital archiving itu saya mencintang bahwa memiliki digital archiving nah ternyata kan setelah dijelaskan kemarin itu jurnal kami ternyata masih belum apa belum ada di di keeper gitu kan nah apakah itu serta-merta sudah bisa dipastikan bahwa jurnal yang saya kelola itu akan di reject oleh Doaj atau misalkan apa ada solusi misalkan ini kan karena masih dalam proses review ya karena kemarin saya dapat email itu jurnalnya sedang di review oleh tim Doaj apakah misalkan sudah dipastikan ditolak gitu ya atau masih bisa diusahain untuk diterima atau bagaimana kalau yang apa sudah di review gitu Pak berarti sedang di review ya sedang under review berarti kan ya under review ya yang under review kan berarti masih di tangan si associate editor kan berarti kan itu terus ada permasalahan gak di email apa gitu saya cek sih di emailnya itu kan diminta untuk sering-sering ngecek spam siapa tahu nanti apa yang dari apa dari pihak Doaj itu ada email kita katanya bisa saja masuk di spam tapi ya sudah sekitar apa ya dua mingguan ini sih belum apa belum ada gitu yang ditunggu aja walaunya itu kan juga banyak juga itu aplikasinya Pak kalau masalah The Keeper tadi ya kalau misalkan Bapak merasa gak ada di list yang ada di di SSN The Keeper itu ya jangan dimasukkan Pak kan udah tahu kan ya di listnya itu ya ya yang makanya terlanjur apa terlanjur mengiakan gitu Pak pas di apply di OJ kemarin itu makanya jadinya kayaknya merasa pasti ditolak nih jadinya gitu loh oh enggak kalau salah isi kayak gitu itu nanti ada klarifikasi Pak konfirmasi menanyakan gitu ya menjadi ditolak itu kalau misalkan memang inkonsistensi itu terjadi di website-nya Pak bukan di aplikasinya jadi misalkan Bapak di aplikasinya karena gak tahu kan ya itu ternyata gak belum terindex di The Keepers ya ya itu kemungkinan nanti di konfirmasi ditanyakan itu kenapa kok diisi yes gitu andai kita harus jawab aja bahwa kami menganggap itu udah terindex di log namun ternyata kalau misalkan dianggap belum ya kami akan merubah di policy kami gitu aja Pak oke siap terbatas jadi harus kita harus secara aktif Pak karena si editor ini mereka itu kan banyak itu deadline-nya untuk ngecek jadi kalau misalkan diminta oleh editornya apa namanya itu ganti ini ganti ganti itu kalau bisa sehari itu langsung dikerjakan langsung diganti agar si editor langsung bisa move on langsung bisa klik yes submit yes untuk jurnal Bapak diterima selesai kalau kita menunggu sampai besok baru diganti dua minggu lagi seminggu lagi seminggu lagi baru diganti pasti kerejek nanti ya ini khususnya yang lain-lain itu yang menerima email-email dari DOAC pastikan langsung dirubah hari itu juga jangan menunggu nunggu lagi gitu ya terima kasih Pak ya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi Pak Mila Turohman Halo Pak Mila Turohman ada yang ingin ditanyakan Pak pertanyaannya kurang jelas Pak Mila Turohman mungkin bisa langsung menyebutkan oke baik Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan DOAJ oh ini kelebihan DOAJ sil apa ya Pak kelebihan DOAJ sil kelebihan DOAJ sil bentar saya share di minyak ya bentar jadi DOAJ sil itu sebenarnya pengakuan bahwa jurnal kita itu sudah menerapkan prinsip open access yang baik apakah itu digunakan untuk pertimbangan-pertimbangan si apa autor untuk submit sebetulnya enggak juga hanya hanya ada kalahnya autor yang dia diberikan funding dari suatu institusi tertentu di Indonesia kayaknya enggak ada kalau di luar negeri itu ada seperti kayak welcome trust itu mereka itu hanya meminta untuk submit ke jurnal yang memiliki DOAJ sil kalau yang dari European Union itu mereka minta jurnal yang dia punya DOAJ sil ya istilahnya secara open access itu dia premium contoh misalkan jurnal yang ada DOAJ sil itu kita manual aja langsung ke jurnal ya itu kayaknya buat filternya kayaknya disini ini nah ini di Bajusil kita jentang dan lah di Bajusil ini ya nah ini kan udah di Bajusil semua berarti disini ini dia udah premium dalam menerapkan open access dan jurnal ini biasanya menjadi rujukan untuk lembaga-lembaga basis pemberikan di bayi bayi yang dari Eropa itu untuk submit kesini ya karena mereka punya DOAJ sil jadi memang arahnya memang ke lembaga-lembaga itu apa funding-funding yang untuk riset-riset itu karena mereka mau risetnya itu kan tersebar secara luas kalau di yang gak open accessnya gak maksimal rugi mereka ngasihkan funding nah biasanya gitu pak jadi kalau Bapak punya DOAJ sil menjadi daya tarik tersendiri bagi lembaga-lembaga autor-autor yang dapat tiba dari lembaga-lembaga tadi untuk terbit nah itu aja ya itu kelebihannya pak kalau di Indonesia belum ada soalnya oke terima kasih pak tanzil mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi kepada pak tanzil bapak ibu silahkan dibuka oh ada pak sahrizal silahkan pak sahrizal ya terima kasih pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh gini pak saya pernah ngasih ke DOAJ pak ya tapi ditolak ada kira-kira ada dua lah ada dua alasan penolakan yang pertama itu tidak mengikuti sistem editorial yang kuat kemudian yang kedua itu copyright itu saling bertentangan terus iya apa lagi pak pertanyaannya Anmut Jamal Anmut halo kalau saya kan copyrightnya di jurnal pak itu alasannya itu ditolak karena bertentangan copyrightnya apakah ini bisa kira-kira seperti apa copyright yang yang baik yang kalau misalnya hak cipta itu dipegang oleh jurnal apakah dia ada harus punya harus punya apa namanya copyright transfer agreement kita nah kira-kira seperti itu pak pertanyaan saya karena itu dua dua hal yang alasan jurnal saya ditolak untuk diindeks di DOAJ demikian pak ya copyright tadi udah kita sebetulnya ya cuman kita ulangi lagi kalau masalah copyright itu yang disuka oleh DOAJ itu pastinya yang copyrightnya di autor kalau copyrightnya di jurnal pastikan tidak all right reserved dan untuk lisensinya itu jangan pakai yang SA pakai yang buy juga itu lebih enak lebih fleksibel dan kemudian kalau yang dipegang jurnal copyrightnya pastikan tidak membatasi kebebasan daripada si autor untuk upload artikelnya ke repository institusi makanya harus ada namanya repository palsi ya repository palsi bahasanya kebijakan untuk autor meng-upload ke repository palsi repository institusi atau repository subjek kayak OSF kayak Zenodo kayak Fixer SSRN nah auturnya boleh resetgate nah auturnya boleh ngapus-ngapus kesitu itu kalau misal policy-nya itu copyrightnya di jurnal jadi pastikan itu dimasukkan di copyright transfer agreementnya Pak kalau misalkan mau pakai copyright transfer agreement berarti kalau licensinya CCB aja Pak ya paling enak paling bebas itu CCB kalau mau bebas lagi ya public domain CCO tapi kan nggak mungkin itu kan berarti nggak pakai visitasi berarti paling bawah dari itu CCB paling enak ya Pak makasih Pak ya oke Pak Sahriza terima kasih Pak Tanjil tadi memaparkan sudah juga terkait dengan copyright cipta terima kasih Terima kasih.